selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati komunikasi secara kimiawi kalau berdasarkan jarak komunikasi antar sel itu berlangsung secara bisa yang dekat itu adalah komunikasi langsung kemudian ada juga komunikasi yang vokal komunikasi langsung ini terjadi dengan cara men-transfer sinyal kimia melalui hubungan erat seperti ini dia berpindah sinyal dari satu sel ke sel yang lain melalui gap junction kemudian komunikasi lokal bisa terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstra sel untuk berkomunikasi dengan sel lain yang berdekatan dan dari sinyal yang kita namakan sinyal para krim ini dia akan mengaktifkan sel target yang berdekatan jadi kalau tadi untuk yang paling dekat yaitu menggunakan gap junction kalau agak jauh tapi maksudnya masih dekat juga itu kita menggunakan komunikasi lokal berdasarkan jarak nah yang jauh gimana nah yang jauh ini biasanya berlangsung melalui sinyal listrik yang dihantarkan oleh sel syaraf atau sinyal kimia yang berupa hormon atau neurohormon yang dialirkan melalui darah di dalam peredaran darah kita sehingga mampu menjangkau dengan peredaran darah mampu menjangkau daerah-daerah yang jauh di tubuh kita kalau cara komunikasi yang melalui cara ekstrasmuler itu kita kenal ada beberapa jenis namanya itu yang pertama adalah komunikasi autogrip dari namanya auto berarti dia mensekresikan perantara kimia yang nantinya akan berikatan dengan reseptor pada sel yang sama sehingga kalau misalnya di dalam suatu sel dia akan melakukan beberapa kegiatan untuk memberitahukan bahwa kegiatan yang satu sudah selesai dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang lain maka sel itu bisa menggunakan komunikasi autogrip kemudian komunikasi paragrin di mana komunikasi ini untuk sel-sel yang agak jauh kemudian komunikasi endokrin itu tadi menggunakan hormon atau faktor pertumbuhan melalui sirkulasi darah jadi dia lewat peredaran darah kemudian yang dinamakan komunikasi neural yaitu dilepaskannya neurotransmitter di sinepnya sel-seara sinep itu adalah pertemuan antara dua sel-seara kemudian komunikasi justakrin ini adalah untuk pertumbuhan jadi dia akan mengekspresikan beberapa faktor pertumbuhan dalam jumlah besar sehingga kedua sel berikatan dan bisa membuat sel bertumbuh ini yang mungkin nanti kita akan pelajari ya jadi kalau autogrip ini target selnya adalah pada sel itu sendiri ya kemudian nanti akan menimbulkan respon sedangkan para krim hormonnya itu sel A dengan sel B adalah sel yang lain tapi tempatnya berdekatan itu bisa dialirkan suatu hormon dan nanti akan menimbulkan respon kemudian kalau yang untuk yang jauh yaitu menggunakan endokrim dan neurokrim harus menggunakan peredaran darah supaya hormon bisa sampai ke target sel B yang agak jauh yang jauh bukan agak jauh lagi jauh ya neurokrim juga begitu neurokrim itu adalah dari sel A yang di neuron atau sel syaraf dengan target sel B yang jauh bisa menggunakan pengguluh darah atau seloplasi darah ini gambar lain lagi tapi sama sebenarnya jadi kita lihat disini reseptor dengan messengernya pada autocrine secresion itu berlangsung pada sel yang sama sedangkan sedangkan pada paracrine secresion kita lihat disini messenger ini digunakan untuk sel-sel yang berdekatan sedangkan endokrin secresion kita lihat disini untuk sel yang jauh sehingga dia harus menggunakan sirkulasi darah supaya hormon atau messenger yang dilepaskan dapat diterima oleh sel targetnya apa saja sih fungsi komunikasi sel itu jadi sel itu tidak diem-dieman sel itu di dalam jaringan juga saling berkomunikasi untuk terutama pertumbuhan dan diferensiasi sel jadi dalam langkah memperbanyak diri mendiferensiasi berbagai fungsi sel itu dia menggunakan komunikasi sel kemudian saat sel hidup membelah dan mati mungkin kemarin kita belajar tentang apoptosis disitu kita lihat juga bahwa sel yang akan mati secara normal terprogram atau kita sebut sebagai apoptosis itu bagian dari fungsi komunikasi sel kemudian neurotransmisi atau transmisi pada sistem syaraf itu juga menggunakan komunikasi sel kemudian untuk regulasi metabolisme di dalam tubuh kita dan kontraksi dan ekspansi pada sel otot juga tanda-tanda kelamin sekunder ini merupakan fungsi dari komunikasi sel sekarang kita akan lihat bagaimana perjalanan messenger atau pesan itu kadang-kadang akan timbul pertanyaan kita bagaimana suatu pesan itu bisa merubah atau menghasilkan suatu behavior atau kebiasaan atau tingkah laku pada diri kita pesan yang sampai ke otak misalnya kita akan terjemahkan itu sebagai kontraksi otot dan sebagainya bagaimana caranya kita akan lihat kita akan belajar melalui si nyaling sel ya jadi ini adalah jalur si nyaling sel si nyaling sel itu yang pertama adanya harus ada molekul sinyal dari ekstra seluler ini mutlak ya ini sebagai suatu stimulusnya nah si nyaling molekul ekstra seluler ini akan diterima oleh yang namanya reseptor di dalam reseptor ini ada domain sitoplasma dari reseptor ya ada domain sitoplasma dari reseptor sitoplasma kan di dalam sel ya jadi yang di atas ini adalah gambar di luar sel sedangkan yang di bawah ini adalah gambar yang di dalam sel maka yang ketiga ini adalah sitoplasma dari reseptor domain sitoplasma dari reseptor kemudian ada yang namanya suatu efektor atau enzim ya yang berubah karena ada pengikatan dari molekul ekstra seluler tadi saat berikatan dengan reseptor maka efektor ini akan berubah nah perubahan itu akan ditangkap oleh sebagai suatu pesan messenger kedua atau second messenger jadi perubahan yang di efektor ini setelah terikatnya molekul sinyal dengan reseptor itu akan membuat suatu pesan baru untuk second messenger kemudian yang di nomor enam ini akan ada jalur sinyal yang teraktifasi kemudian nomor tujuh ada beberapa protein-protein yang terlibat di dalam proses sinyal ini nah kemudian akan ketemu dengan target protein protein targetnya akan teraktifasi kemudian ada respon seluler nomor sembilan respon seluler jadi respon seluler itu bisa berupa transkripsi survival sel protein sintesis kemudian pergerakan sel kematian sel atau perubahan metabori nah sekarang kita akan belajar bahwa proses di dalam sinyalin sel itu ada tiga yang pertama adalah penerimaan sinyal molekul sinyal yang datang dari luar atau ekstra seluler kemudian yang kedua adalah transduksi kemudian yang ketiga adalah respon jadi tadi dikatakan pada saat reseptor ketemu dengan molekul sinyal itu akan merubah bentuknya dan itu akan menjadikan suatu sinyal baru untuk second messenger transduksi ini kadang-kadang terjadi dalam satu langkah tapi juga kadang-kadang sering juga membutuhkan suatu urutan perubahan dalam sederetan molekul yang berbeda sedangkan respon ini ini macam-macam untuk respon sel tergantung kebutuhan dalam sel itu sendiri dari tadi kita akan belajar dulu yang pertama adalah molekul sinyal ekstraselulep jadi molekul ini mempunyai bentuk yang nantinya bisa berkomplementer bisa mengikuti tempat spesifik pada reseptornya molekul ini terikat pada tempat tersebut pada reseptor itu maksudnya seperti kunci pada gembok atau sustrat pada sisi katalitik enzim ada banyak contoh molekul sinyal dari ekstraseluler seperti misalnya glutfato acetylcholine hormon tiroid nitric okside adrenalin maupun testosteron molekul sinyal ekstraseluler sendiri biasanya dibedakan menjadi empat yang pertama misalnya molekul kecil seperti asam amino dan turunannya seperti glutamate glisin acetylcholine epinephrine kemudian steroid steroid ini untuk mengatur perkembangan seksual kehamilan metabolisme karbohidrat ekspresi ion na dan kemudian ada juga molekul sinyal ekstraseluler yang berupa eicosanoid seperti prostaglandin tronboxan rikotrien yang mengatur proses inflamasi takaran darah dan lain-lain dan yang keempat yaitu berbagi macam polifeptida dan protein seperti protein transmembran jadi ini adalah molekul sinyal kita lihat disini bahwa pada molekul sinyal yang sama kalau selnya berbeda bisa menimbulkan respon yang berbeda contohnya ini asetilcholine asetilcholine sebagai molekul sinyal jika dia berikatan pada reseptornya di sel jantung otot jantung di sel otot jantung maka dia bisa menurunkan jumlah dan kekuatan dari kontraksi sedangkan asetilcholine jika berikatan dengan sel kelenjar saliva maka dia akan menyebabkan pengeluaran saliva sedangkan asetilcholine jika berikatan dengan reseptornya di sel otot skeletal maka dia bisa menyebabkan kontraksi itu tadi artinya pada molekul yang sama jika dia bekerja pada sel yang berbeda dia akan memberikan respon yang berbeda dan juga kombinasi molekul sinyal yang berbeda yang diterima oleh suatu sel akan memberikan respon yang berbeda pula kalau tadi sinyalnya sama itu pada sel yang berbeda dia bisa membuat respon yang berbeda nah ini kalau sinyalnya berbeda yang diterima oleh suatu sel maka nanti responnya juga akan berbeda misalnya disini ada ABC ini dia bisa membuat sel itu survive tapi bisa juga ketiga sinyal molekul sinyal ekstraseluler itu kalau ditambah D dan E itu bisa membuat sel itu terpecah atau divide terbelah nah disini kalau misalnya kombinasi ABC ditambah F dan G maka sel itu akan berdiferensiasi jadi kombinasi yang berbeda juga akan menyebabkan respon yang berbeda pula nah kita bicara tentang molekul sinyal tadi adalah molekul sinyal itu harus pas banget dengan reseptornya maka reseptor mempunyai derajat pembedaan yang tinggi dia bagikan dia bagikan penerima tamu di dalam sel itu yang bisa menseleksi tamu-tamu mana saja yang boleh masuk ke dalam rumah jadi reseptor ini dia bisa mampu mengenali molekul sinyal yang mempunyai bentuk komplementer dengan dia jadi dia mempunyai molekul pengenal yang terikat pada sel itu nah reseptor ini jika dia dibutuhkan banyak sekali responnya maka reseptor ini akan aktif dan akan memperbanyak diri namanya upregulation dan sebagainya dan sebaliknya jika respon sel itu sudah berlebihan maka reseptor aktifnya akan dikurangi dan itu namanya downregulation jadi reseptor ini akan berubah-rubah sesuai dengan kebutuhan selanya ada macam reseptor itu ada yang di permukaan sel atau membran atau sel surface reseptor dan ada reseptor intraseluler atau di dalam sel ini jadi ya gambarnya yang untuk di dalam membran sedangkan yang ada di dalam sel atau di dalam intraseluler maka reseptornya ada di dalam sitoplasma sampai di nukles kalau kalau dia ada di membran maka kita sebut sebagai reseptor membran atau reseptor permukaan sel reseptor membran atau permukaan sel itu mempunyai tiga macam yaitu ion channel link reseptor G protein link reseptor dan enzim link reseptor reseptor permukaan sel jadi reseptor permukaan sel itu jika molekul sinyal itu bisa menimbulkan perubahan pada reseptor tanpa harus masuk dulu ke dalam sel karena dia sudah bisa berikatan di membrannya yang pertama adalah ion channel link reseptor atau reseptor yang diikat kanal ion disini dia merupakan suatu kanal atau git dari ion yang berikatan spesifik jadi disini gambarnya yang pertama adalah bahwa jika molekul sinyal itu sesuai dengan reseptornya maka dia akan membuka sedangkan kalau tidak sesuai maka reseptornya akan menutup jadi dia cukup berikatan di permukaan sel dan adanya ikatan antara ion dengan reseptornya akan menyebabkan perubahan listrik yang nanti berguna untuk meneruskan rangsang atau impuls di sel sel jarak kemudian yang kedua di reseptor permukaan ada G protein link reseptor kita lihat disini yang A disini ada bentukan dari reseptor dalam bentuk inaktif kita lihat disini GDP terpisah ini ada membrannya kemudian enzimnya juga inaktif kemudian di gambar B kita lihat disini ada molekul sinyal yang tetap berikatan dengan reseptor maka reseptornya akan teraktifasi disini kita lihat G proteinnya akan mendekat akan merubah konfirmasi atau bentuknya dimana disini GTP akan GTP akan digantikan oleh GTP kemudian diaktifkan G proteinnya nah pengaktifkan G protein itu akan mengaktifkan enzim yang nantinya akan diikuti dengan respon sel nah kalau respon selulernya ini sudah cukup maka akan proses ini akan dihentikan dengan cara molekul sinyal terlepas dari reseptornya dan kita lihat disini bahwa protein itu akan terpisah lagi ya GTP akan terpisah ya jadi kembali lagi ke bentuk inaktif nah selanjutnya yang namanya molekul sinyal itu kita sebut sebagai first messenger ya first messenger yang akan berikatan dengan reseptor ya nanti kita akan kenal second messenger ya ini di gambar ini ada kelihatan perubahan dari G protein tadi akan membuat perubahan pada enzim adenil sikwaser ya yang nantinya akan diterima pesan itu oleh second messenger ya sinyal molekul yang second messenger yang kemudian mengaktifkan protein kinase A sampai sini mudah-mudahan mengerti nah selain itu reseptor yang ekstra selula reseptor yang di permukaan ada juga yang enzim link reseptor ini biasanya membutuhkan tahap-tahap yang responnya lambat ya dalam hitungan jam misalnya untuk memacu pertumbuhan menggunakan growth factor kemudian proliferasi atau metodic factor dan diferensiasi serta ketahanan sel atau survival kita bayangkan saja kalau misalnya pertumbuhan itu kemudian bisa dalam hitungan yang cepat maka kita akan tumbuh dengan cepat sekali dan itu membahayakan kita bayangkan kalau misalnya dalam satu hitungan jam kita akan bertambah satu mili maka dalam setahun berapa mili yang berubah dari tubuh kita itu akan membahayakan dan bahkan menjadi penyakit gigantisme ya sehingga memang kita membutuhkan proses dalam proliferasi maupun pertumbuhan itu dalam waktu yang lambat nah disini kita lihat untuk enzim ring reseptor dia membutuhkan sinyal molekul sinyal yang berupa dimer tapi juga ada yang tidak ini harus berikatan harus berikatan dengan reseptornya harus pas sekali sehingga akan mengaktifkan enzim disini terlihat sisi katalitik atau domain katalitik pada enzim akan menjadi aktif ada 6 kelas enzim ring reseptor yang telah teridentifikasi yaitu reseptor tirosin kinase 2 tirosin kinase associated reseptor 3 reseptor like tirosin fosfatase 4 reseptor serin atau trionin kinase 5 reseptor guanil siklase 6 histidin kinase yang paling sering itu adalah reseptor tirosin kinase sering itu dalam artian jumlahnya cukup besar di dalam tubuh kita ini adalah beberapa sinyaling protein yang menggunakan reseptor tirosin kinase ada beberapa yaitu seperti epidermal growth factor melalui EGF reseptor insulin melalui insulin reseptor insulin light growth factor melalui EGF reseptor 1 naf growth factor melalui TRKA platelet growth factor melalui PDGF reseptor makroval colonis melalui MGSF reseptor fibroblast growth factor melalui reseptor FGF reseptor foskular endotelial faktor melalui VEGF reseptor dan efrin melalui efrin reseptor kita lihat disini terutama adalah semuanya untuk pertumbuhan terutama untuk pertumbuhan ada foskular juga ada untuk pertumbuhan atau pembuluh darah baru kemudian selain ada reseptor di permukaan tadi kita kenal juga ada reseptor yang di dalam sel baik itu disitu plasma maupun ada di inti sel nah ini terutama adalah protein reticulator yang mengaktifkan gen karena gen itu berada di dalam nukleus atau inti sel maka molekul sinyal yang bisa mengaktifkan juga molekul sinyal yang bisa masuk ke dalam sel seperti misalnya hormon steroid hormon tiroid retinoid vitamin D dan sebagainya ya disini pada reseptor kemudian diaktifkan dan aktif reseptor pada reseptor intraselular itu bisa membuat proses transkripsi dari target gen yang dituju kemudian kita bicara yang ketiga tadi yang pertama dalam molekul sinyal kemudian kita bicara tadi tentang reseptor banyak sekali tentang reseptor kemudian yang ketiga ini adalah jalur transduksi sinyal jadi jalur transduksi sinyal itu banyak sekali jadi jalurnya bagaimana sel itu bisa mendapatkan respon itu banyak sekali bukan cuma satu keuntungan jalur yang seperti ini yaitu untuk penguatan sinyalnya jadi kalau misalnya satu saja itu maka akan mendapatkan seluruh respon yang lemah tapi kalau kita tambah dengan jalur transduksi yang lain maka dia responnya akan semakin kuat dan semakin bertambah kemudian lebih banyak kesempatan untuk melakukan koordinasi dan regulasi daripada sistem yang sederhana jadi jalur transduksi sinyal ini juga mempunyai kesempatan jika misalnya ada satu jalur yang tidak berfungsi maka itu juga akan digantikan oleh jalur yang lain Allah Maha Besar kita lihat di sini gimana jalur sinyal transduksi ini yang dikatakan jalur sinyal transduksi jadi dia terdiri dari serangkaian proses serangkaian proses untuk mengaktifkan seluruh respon jadi yang pertama tadi ada molekul yang diterima oleh reseptor kemudian di sini ada serangkaian perjalanan dari pesan itu sampai diterima oleh protein second messenger dan kemudian akhirnya bisa mengaktifkan respon seluruh nah ini adalah mekanisme transduksi sinyal yang diperantari oleh CAMP CAMP akan membuat protein kinase A yang inaktif menjadi protein kinase A yang aktif oleh karena CAMP ada perubahan pada CAMP ini kita lihat ada sinyal molekul yang berikatan dengan reseptornya dia akan membuat perubahan ya pada protein kinase A akan mengaktifkan adenilil siklase kemudian nanti akan membuat suatu respon di dalam nukleus ya ini sini adalah misalnya ada transkripsi dan translasi yang kemudian menghasilkan protein meru' sedangkan ada mekanisme transkripsi sinyal yang diperantari oleh inositol fosfolipid ya inositol fosfolipid seperti ini jadi sinyal molekul akan membuat C protein akan berubah konformasi bentuk kemudian dia akan mengaktifkan enzim fosfolipase 2 kemudian di sini ada inositol trifosfat yang kemudian oleh di asyl gliserol akan mengaktifkan protein kinase C dan kemudian akan membuka kip kalsium untuk channel kalsium di dalam lumen endoplasmic reticulum ini untuk inositol fosfolipid ya oke sebelum kita lanjut coba kita lihat dulu video tentang G protein selamat menikmati mungkin dengan ilustrasi pada video akan memudahkan kalian untuk membayangkan selamat menikmati istilah ligan bentuknya tertentu cocok sekali reseptor reseptor ini berada pada permukaan membran kita lihat kita lihat kita lihat saat kita lihat dia berbicara dia terubah struktur dari G protein akan ada alfa subunit selamat menikmati pada reseptor selamat menikmati second messenger apa sih second messenger itu yaitu molekul atau ion kecil non-protein yang terlatut dalam air dalam transduksi sinyal akan mengikat reseptor lindan yang merupakan messenger pertama kita lihat gambarnya disini, ini ada beberapa contoh second messenger yaitu kalsium adenilat siklase NO fosfolipase C fosfolinositol dihasil griserol membran reseptor, ciprotein dan steroid hormon ini kita lihat kalau yang dinamakan first messenger tadi adalah molekul sinyal kita lihat disini dia berikatan dengan reseptor ciprotein kemudian dia akan merubah GTP diganti oleh GTP yang tadi akan mengaktifkan fosfolipase C fosfolipase C ini nanti pesannya akan diterima oleh suatu sinyal molekul sinyal yang kedua yang dinamakan second messenger yaitu binositol fosfolipase C3 disini akan mengaktifkan IP3 ini akan membuka kanal kalsium pada hidoplasmi kreatifulum sehingga kalsium dilepaskan kemudian bisa menyebabkan kalsium ini bisa membuat beberapa aktivitas dalam tubuh kita dan itu pengeluaran kalsium itu yang kita sebut sebagai seluler respon mengerti ya sampai sini ini kita lihat bahwa dari suatu molekul sinyal dari norepinephrine dari dopamine dari glutamat yang berikatan dengan reseptornya kemudian tadi akan membuat perubahan pada G-protein dan mengaktifkan enzim-enzim ini merupakan efektor yang nantinya akan membuat pesan baru yang akan diterima molekul yang kedua atau namanya second messenger yaitu CAMP di hasil glycerol dan disini CAMP untuk dopamine ya kemudian ada efektornya dan kemudian ada untuk seluler responnya yaitu disini misalnya pada norepinephrine yaitu adanya peningkatan protein fosfolirasi dan seterusnya jadi mengerti ya yang dinamakan second messenger adalah molekul kedua apakah berhenti sampai second messenger saja oh tidak ada juga third messenger ada fourth messenger tergantung dari panjang pendeknya rantai dari transduksi sinyal yang diperlukan di dalam proses tubuh kita ada beberapa second messenger dan digant misalnya ini CAMP kemudian aktivitas protein kinase kemudian kalsium dan fosfo inositol dan CGMP dikatakan sel second messenger itu pada sel yang berbeda bisa menimbulkan respon berbeda misalnya respon terhadap peningkatan kalsium itu bisa menyebabkan kalau misalnya pada otot akan menimbulkan kontraksi otot sedangkan pada syaraf akan menyebabkan pengeluaran neurotransmitter second messenger di neuron misalnya ini ada beberapa ada kalsium ada sikrik AMP sikrik GMP IP3 dan gliasil gliserol dimana mekanisme pengeluarannya ini ada di tempatnya ada tertulis disini ya dengan target intracellularnya tersebut disini contoh-contohnya second messenger mungkin ingin diketahui nah yang terakhir yaitu tentang respon seluler respon seluler itu bisa berupa penguatan sinyal atau amplifikasi sinyal juga ada kekhususan sinyaling sel dan ada mekanisme pengaktifkan jadi penguatan sinyal yaitu kaskade enzimnya rumit disini pada setiap langkah katalitik pada kaskade akan jumlah produk yang teraktifasi akan lebih banyak lebih banyak dari sebelumnya itu namanya penguatan sinyal yang dinamakan kekhususan sinyaling sel itu jika ada respon yang tertentu yang spesifik dari suatu molekul sinyal yang tadi berikatan dengan reseptornya dua sel bisa merespon secara berbeda terhadap sinyal yang sama tadi sudah dicontohkan dan yang ketiga yaitu mekanisme pengaktifan jadi kenapa harus ada pengaktifan supaya pada saat misalnya sel itu tidak membutuhkan lagi respon sel yang tersebut maka dia bisa segera memutuskan atau menghentikan proses sinyaling jadi diperlukan supaya organisme sel ini mampu merespon terhadap sinyal yang datang yang benar dan tetap waspada ini kita contohkan amplifikasi jadi disini ada beberapa proses aktifasi dari protein kinase kemudian aktifasi dari fosforilasi kinase ada aktifasi dari fosforilase yang nantinya beberapa langkah ini akan memperkuat jumlah respon seluler dibandingkan respon seluler yang sebelumnya ya ini namanya amplifikasi contoh respon sel yang lain apa banyak sekali misalnya untuk mempengaruhi aktivitas enzim ketabolik ada rekonfigurasi situs skeleton merubah permeabilitas ion sekresi hormon atau protein aktivasi atau sintesis DNA dan kematian sel nah ini kita lihat nih contohnya contohnya bila pada suatu tim mulus seperti epinefrin epinefrin itu mempunyai reseptor beta adenegi reseptor jadi dia bisa bertemu pas sekali dengan reseptornya yang nanti sel targetnya yang akan mempengaruhi dengan pengeluaran enzim yaitu adenyliris kelas yang respon selularnya yaitu adanya pemecahan glikogen sedangkan molekul sinyal yang serotonin misalnya itu nanti akan diterima oleh serotonin reseptor ya dimana efektornya atau target selnya akan membuat enzim adenyliris kelas dan disini sebagai respon akan terjadi sensibilitasi dan learning pada afiksia itu salah dua yang nanti bisa dibaca sendiri ada beberapa molekul sinyal yang bisa membuat fisiologi respon yang berbeda-beda nah tadi dikatakan bahwa selain bisa amplifikasi kekhususan sel dan yang terakhir juga bisa menghentikan proses sinyal itu sendiri bagaimana caranya yaitu dengan cara desensititasi yaitu memblok aktivitas reseptor bisa melalui fosforilasi J proteinnya kemudian ini terutama untuk oleh J protein link reseptor kinase yang berada di permukaan sitoplasma dan cara kedua yaitu fosforilasi J protein link reseptor yang menyebabkan protein ARST dapat terikat padanya dan protein ini merupakan kompetitor dari J protein sehingga kemudian J protein akan berhenti molekul sinyalnya akan terlepas menjadi inaktif itu adalah terminasi respon jadi ini kita lihat bahwa pada proses sinyal link misalnya disini stimulusnya adalah light atau cahaya itu bukan hanya bisa membuat satu jalur transduksi sinyal tapi dia bisa dua atau bahkan lebih banyak untuk apa dan tergantung apa tergantung dari kebutuhan sel itu terhadap respon sel itu terhadap proses sinyal ini jadi jika sel itu sudah memberikan tanda bahwa respon sel yang dibutuhkan sudah cukup maka dia akan menyelesaikan dan memberikan sinyal pada itu sendiri untuk menghentikan proses sinyal link sehingga molekul sinyalnya akan terlepas molekul sinyalnya akan terlepas dan kemudian proses transduksi sinyal akan berhenti begitu ya mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membawa kejelasan bagaimana suatu pesan di dalam sinyal sel kita itu bisa diterima oleh otak kemudian bagaimana proses itu kemudian nanti akan membuat suatu respon sel termasuk juga respon yang lebih besar pada diri kita itu menggunakan banyak sekali proses sinyalin di dalam sel kita nama protein protein ini memang agak sedikit sulit ini nama-nama yang baru mungkin istilah-istilah yang baru untuk kalian tapi kalau pelan-pelan dipelajari akan lebih mudah cobalah belajar dengan cara menceritakan sesuatu di dalam proses sinyalin ini sehingga kalian akan lebih mudah memahami apa yang ada pada proses sinyalin terima kasih demikian kuliah saya pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar nanti akan kita sambung lagi dengan topik berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa